Pemirsa dua kapal perang Angkatan Laut Australia berkunjung ke Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk memperat kerjasama Australia dengan pasukan keamanan TNI Angkatan Laut termasuk di wilayah perbatasan. Dua kapal perang Angkatan Laut Australia HMA Skanbera dan HMA Sukasol tiba di pelabuhan peti kemas internasional Tanjung Periuk, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Kedua kapal ini berlayar di bawah Komando Vice Admiral Michael Noonan dalam rangka program Indo-Pacific Indie World 2019 dan membuah lebih dari seribu personil pasukan pertahanan Australia. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Aji dan Armada Angkatan Laut RI. I'd like to thank my dear friend Admiral Siwi and the Indonesian people for the very, very warm welcome that we've received here in Jakarta this morning. We're delighted to have three ships from Australia in Indonesia. HMA's Canberra, the flagship of the Royal Australian Navy, the guided missile frigate, HMA's Newcastle, and we're also joined by HMA's success, our fleet oiler, who was birthed in another port. Kapal HMA's Canberra ini memiliki ukuran sangat besar dengan tinggi sekitar 230 meter. Bareng kapal mampu mengangkut puluhan kendaraan lapis baja hingga helikopter. Menurut rencana, kapal akan berlayar menuju ke Makassar. Kebetulan kita juga seorang Muslim, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan ibadah, mereka sangat menghargai sekali. Mereka sangat menghargai mulai dari tata cara kita beribadah, mereka memberikan kesempatan. Waktunya kita beribadah-beribadah, berbuka puasa maupun berbuka puasa dan sahur. Angkatan Laut Indonesia dan Australia bekerjasama dalam berbagai masalah keamanan, seperti penanggulangan terorisme, keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bencana, serta kerjasama pemeliharaan perdamaian dan industri pertahanan. Dari Jakarta, Fena Malinda, Asmar Yusuf, Hanyus melaporkan.